Followers Persebaya Surabaya dipastikan bisa kembali diperkuat Josie Wilkson saat melawan Barito Putra yang digelar Sabtu Malam. Kehadiran striker asal Brazil ini menambah optimisme tim Bajul Ijo untuk meraih kemenangan atas Barito Putra. Absennya striker Josie Wilkson saat Persebaya melawan Persi Kediri berdampak tim Bajul Ijo gagal mencetak gol dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Setelah absen lawan Kediri karena cedera, pemain asal Brazil ini dipastikan bisa diturunkan saat Persebaya melawan Barito Putra. Pemain yang telah mencetak enam gol di Liga 1 ini sudah ikut bergabung dalam official training di Stadion Manahang Solo. Namun Persebaya dipastikan tidak bisa diperkuat Reva Adi Utama yang terkena akumulasi kartu kuning. Dan posisi back kiri akan dipercayakan pada Alwi Selamat. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, tak mau meremehkan lawan yang saat ini berada di papan bawah kelas pen sementara Liga 1. Menurut Aji Santoso, Barito Putra banyak dihuni pemain senior dan junior berkualitas. Barito ini juga dihuni dengan materi-materi yang cukup bagus. Gabungan antara pemain senior seperti Rizki Pora, Bayu Pradana, dengan kombinasi pemain-pemain muda yang menurut saya punya kualitas. Dan pemain belakang mereka yang baru sembuh dari cedera juga pemain yang punya kualitas. Menurut saya Barito juga merupakan salah satu tim yang bagus, meskipun memang mungkin hasilnya belum maksimal. Tetapi saya melihat dari individu-individu pemain dari Barito memiliki kualitas yang cukup merata. Laga Persebaya Surabaya melawan Barito Putra akan digelar di Stadion Mahanaan Solo, Sabtu Malap. Persebaya menargetkan kemenangan guna mengamankan posisi lima besar kelas main sementara Liga 1. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.